Halo teman-teman, jumpa lagi. Kami saya mau berbagi pengalaman lagi ya teman-teman mengenai cara lob supaya bolanya gampang ke belakang ya teman-teman ya. Ini kan suka ada yang nanya gimana caranya om supaya lobnya bisa gampang ke belakang ya. Ini saya, maaf sebelumnya ya, ini saya bukannya mau ngajarin seperti biasanya saya mau berbagi pengalaman saya aja ya. Jadi gini teman-teman ya, jadi mulai aja ya tutorialnya. Jadi lob itu kan ada dua teman-teman ya. Namanya ada lob clear sama lob serang. Jadi kalau lob yang saya bahas ini lob clear aja ya teman-teman ya. Nanti lob serang nanti lain lagi ya tutorialnya ya. Kalau lob clear ini ada juga tujuannya teman-teman. Pertama itu tujuannya buat menekan lawan supaya lawan itu balikan bolanya itu bisa agak susah. Jadi kalau dia bisa tanggung, jadi kita bisa enak gitu ya, menyelesaikan bolanya gitu ya. Kedua, kalau lob clear itu supaya kita misalnya keadaan terdesak nih, kita harus buang bola dengan lob clear supaya kita dapat posisi untuk mulai jaga bola lagi gitu ya. Jadi itu pengertian lob clear ya teman-teman ya. Nah ini saya kasih tutorialnya ya. Maksudnya cara mukulnya yang baik ya. Kira-kira supaya bolanya gampang ke belakang ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman ya. Yang pertama itu gripnya teman-teman ya. Teman-teman jadi musuh peguet. Pertama begini teman-teman. Sekarang dari sebelah situ. Ya, jadi gini teman-teman ya. Jadi kita mukulnya begini teman-teman. Ini mesti ada buka gripnya dan mesti ayunannya seperti gini teman-teman. Tuh. Ya, nah ini juga seperti yang benar. Bola ininya buntut kakit ujung kakitnya di belakang ya teman-teman ya. Jadi waktu kita mukul bola, kita tuh harus. Nah, teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan seperti ini teman-teman. Ayunannya cuma dari sini teman-teman. Tuh. Gini. Gini. Jadi kan beda teman-teman ya. Jadi awalnya itu ayunannya cuma dekat. Jadi itu bolanya susah ke belakang teman-teman. Tuh yang pertama teman-teman ya. Mereka kan gitu mukunya kan. Gini gitu ya teman-teman. Jadi yang benar itu begini teman-teman. Ayunannya gini. Nah, pukul. Tuh teman-teman. Nah, ini. Ini pukul. Tuh teman-teman. Ya, jadi. Jadi pelantannya gini. Coba lagi dikit. Nah, gini teman-teman. Nah, begini. Kita tarik gini. Nah, teman-teman. Begini. Jadi kita harusnya kayak gini teman-teman. Kayak mau nyambit bola. Kayak mau nyambit batu gitu teman-teman ya. Misalnya kita batu nih. Kan kita kalau menyambit kan begini. Kita harus buang yang kenceng kan. Gitu. Kalau cuma begini kan kurang kenceng. Saya harus ambil batu nih. Anggapnya batu nih. Tuh. Gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi. Ini. Saya. Enggak kan kayak orang yang nyambit. Kayak mau nyambit batu ya teman-teman ya. Jadi gini. Kayaknya gini. Ke belakang. Kita pukul. Tuh. Itu ya teman-teman. Nah, waktu. Pelantannya begini teman-teman. Begini. Nah, pada kita begini. Maka pada disini teman-teman. Ini mesti disentak teman-teman. Kalau nggak disentak. Bolanya juga nggak mau ke belakang. Gitu ya teman-teman. Buka badannya. Begini kan. Gini. Set bola lampu nih. Lop. Ini tuh. Nah, tuh. Gini. Tuh. Ya teman-teman. Itu yang pertama ya teman-teman. Nah, yang keduanya nih teman-teman. Teman-teman tuh harus ambil posisi. Jadi posisi. Usahakan bola itu. Di sebelah sini dapetnya teman-teman. Atau nggak minimal. Kan kadang kalau lagi main ya teman-teman. Kan gini. Kalau lagi main kan. Kita yang ngambil posisi gitu teman-teman. Jangan. Misalnya kita udah gini teman-teman. Bolanya nih. Posisinya di agak jauh gitu. Kita masih diam. Bukulnya disini ya. Nggak gitu ya. Nggak bisa. Nggak berhal enak. Jadi kita mesti ngambil posisi. Waktu datang disini. Kita langsung ambil posisi gini. Bukul beru. Gitu. Ya teman-teman ya. Itu ambil posisi ya. Kita kaki pengaruh. Gitu. Nah, yang. Itu yang kedua ya teman-teman. Nah, yang ketiga. Ini yang paling penting juga nih teman-teman. Yang ketiga itu timing teman-teman. Jadi timing bola. Jadi timing bola itu. Kadang-kadang itu bolanya tuh teman-teman tuh. Bolanya udah turun teman-teman. Mukulnya. Jadi biarpun udah bener ininya. Mukul bolanya tuh tangan gini nih. Maksudnya gini teman-teman. Maksudnya timing itu. Mukulnya di posisi jam 11. Maksudnya. Tangannya tuh harus lurus teman-teman. Itu baru pas timingnya. Kalau tangannya pada saat bola kena dipukul begini. Tangannya ini masih bengkok. Masih begini teman-teman. Kenanya begitu. Tangannya ini bengkok. Itu bolanya juga. Timingnya gak dapet. Jadi bolanya juga gak mau ke belakang teman-teman. Jadi tangannya tuh mesti pas. Mesti lurus. Musih lurus. Jadi untuk bolanya kena ini. Itu bolanya mukul begini. Musih lurus. Di jam 11 ya teman-teman ya. Nah itu juga timingnya juga jangan di jam 12 teman-teman. Bolanya kelewat nih. Dan mukulnya juga susah teman-teman. Gitu ya. Jadi musih timing ya. Bolanya yang penting tuh. Mukul bolanya jangan udah turun. Jadi bila dateng. Mukulnya udah turun gini. Udah begini udah turun. Udah mulih bolanya gak mau ke belakang. Gitu teman-teman ya. Ya itu kira-kira yang bisa saya kasih tau. Tadi teman-teman ya dilatih. Pelan-pelan di rumah ya. Memang pertama kan masih kaku. Ya wajar lah namanya orang belajar. Nanti dilatih. Soalnya kalau bakminton itu kan bukan cuma teori. Harus dilatih. Jadi kan lama-lama kan juga gak kaku. Jadi kan lancar gitu teman-teman ya. Jadi kalau udah ini kan refleks langsung mukul. Malah kalau udah tangannya udah kuat sih sebenernya yang begini aja juga udah dapet ya. Tuh gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi. Kalau teman-teman bisa praktekin itu tiga cara itu. Nanti bolanya akan berasa gampang untuk ke belakang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Nanti saya juga kasih sedikit cup di kawan saya ya. Waktu tes juga di lapangan waktu lock clear ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Oke ya. ya gitu aja kira-kira yang bisa saya bagikan mengenai lock clear ya mudah-mudahan nih pengalaman saya ini bisa bermanfaat ya temen-temen semua ya ya semoga temen-temen dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat sampai jumpa lagi makasih